Rambut keriting yang menutupi wajah, tapi pesulap, sebatang rokok di mulut, dan gitar Les Paul Gibson. Siapakah dia? Dari mendengar ciri khasnya, sudah pasti yang ada dalam bayangan kita adalah sosok seorang Slash. Seorang gitaris abad ke-20 yang layak disandingkan dengan Jimi Hendrix. Namun, di luar semua itu ada beberapa cerita dan fakta unik dari kehidupan Slash. Slash lahir pada 23 Juli 1965 di Hampstead, London. Dia terlahir dengan nama Saul Hudson, ayahnya bernama Anthony Hudson dan ibunya bernama Ola Hudson. Keluarganya sudah sangat lekat dengan budaya rock and roll. Ibunya merupakan perancang busana untuk artis kenamaan macam Janis Joplin, Janet Jackson, David Bowie, Ringo Starrs, dan John Lennon. Dan ayahnya merupakan seniman yang pernah mengerjakan cover album untuk musisi kenamaan macam Nell Young dan Johnny Mitchell. Nickname Slash bahkan sudah ada jauh sebelumkan Androsis berdiri dan jauh sebelum dirinya terkenal. Nama tersebut diberikan oleh Arthur Seymour Castle, karena Slash selalu terburu-buru berpindah dari satu hal ke hal lain. Pada 1979, Slash mendirikan band pertamanya dengan Steve Adler, yang kelak akan menjadi drummer Gun and Roses. Instrumen yang pada saat itu dia mainkan adalah bass, namun dia kemudian berlali ke gitar setelah mendengarkan guru musiknya yang bernama Robert Wallen, memainkan lagu Brown Sugar milik The Rolling Stone. Kemudian Slash juga belajar memainkan beberapa lagu dari Krim dan Glass Zeppelin. Gitar pertamanya adalah replika Gibson Explorer, yang merupakan hadiah dari neneknya. Kemudian Slash yang pada awalnya bersita-cita menjadi atlet BMX, mulai mengalihkan perhatiannya pada gitar, bahkan dia bisa berlatih gitar selama 12 jam dalam waktu satu hari. Pada tahun 1981, Slash mencoba membentuk band yang bernama Tidus Salon. Serta pada tahun 1983, Slash juga turut membentuk band lain yang diberi nama Road Crew. Band ini diisi oleh para personil yang kelak akan satu band bersamanya di Gun and Roses. Mereka adalah Steve Adler dan Duff McKagan. Mulai karena tidak dapat menemukan vokalis. Pada akhirnya Road Crew bubar tanpa pernah merilis diskografi apapun. Kemudian Slash sempat bermain di beberapa band lain sebelum akhirnya bergabung bersama Hollywood Rose. Dan seperti yang kalian tahu, band ini kemudian bermutasi menjadi Gun and Roses. Di tahun 1987, pada saat Gun and Roses pertama kali melakukan tour ke Inggris, Duff dan Slash yang merupakan penggila alkohol berjalan melenggang masuk satu bar ke bar lain, semakin mabuk dan mabuk. Hasilnya mereka pulang terlalu malam dan ketinggalan kereta ke apartemen tempat mereka menginap. Coba pulang menggunakan taksi. Namun hasilnya malah nihil. Karena kedua personil Gun and Roses ini malah mabuk memaki untuk menyalahkan nasib yang menimpa mereka pada malam itu. Lalu pada pagi harinya, Baik Slash dan Duff terbangun di apartemen tempat mereka menginap, tanpa tahu bagaimana cara mereka bisa ke sana. Pada saat Gun and Roses menandatangani kontrak rekaman dengan Given Record, masing-masing personil mendapatkan uang panjer sebagai uang jadi jika Gun and Roses akan merilis album pertamanya dengan Given Record. Pada saat Axelros menyimpan uang bagiannya di sepatu dan kolong ranjang, dan Duff McKagan membelikan uang bagiannya untuk membeli amplifier bus yang lebih bagus. Lain halnya dengan Slash, yang malah menghabiskan sebagian uangnya untuk membeli heroin. Slash sempat menyebarkan gosip jika Paul Stanley adalah homo. Karena sering berdandan aneh pada saat manggung, mendengarkan kapan tersebut Stanley hanya menganggap lucu mengingat rekan satu band Slash yang bernama Axelros sering merias wajah seperti halnya wanita. Setelah mengalami penolakan dan gosip yang kurang mengenakan, Stanley lantas ditelepon oleh Slash. Maksudnya bukan untuk permintaan maaf atas sikap buruknya. Slash yang akan mulai menjalani proses rakaman album Epitaph for Distraction. Baru saja menjual gitarnya dan bermaksud untuk meminta kepada Stanley menghubungkan dia dengan petinggi BC Rich agar mendapatkan endorse gitar gratis dari BC Rich. Stanley yang kadung marah lantas mengatakan, Setelah semua yang kamu katakan di belakangku, kamu ingin aku membantumu mendapatkan gitar? Taukah kamu, satu hal yang harus kamu pelajari bukanlah menjemur pakaian kotormu di depan umum, senang mendengarmu, dan cumbu dirimu sendiri. Setelah serangkaian drama yang kompleks, mulai dari tidak adanya materi untuk direkam, konflik antara Slash dan Axelros, hingga kehadiran Paul Tobias menjadi beberapa percikan yang membuat personil Gunn and Rossi satu persatu untuk hengkang hingga hanya menyisakan Axelros. Pada buku autobiografinya, Slash mengatakan jika keputusannya keluar dari band bukan karena perbedaan pandangan artistik dengan Axelros, namun karena Axelros terlalu sering datang terlambat ke konser serta caranya dalam menjadi leader dalam band. Pada 10 Oktober 1992, Slash menikahi istri pertamanya yang merupakan seorang artis yang bernama Rene Suren. Pernikahan mereka hanya bertahan selama 5 tahun karena mereka bercerai pada tahun 1997. Pernikahan keduanya dengan Perla Ferrer. Berlangsung pada 15 Oktober 2001 di Hawaii. Dari pernikahan ini, mereka dianugerahi dua anak yang bernama London Emilio dan Cass Antony. Setelah serangkaian drama, pasangan suami istri ini memutuskan untuk bercerai pada Desember 2014. Meskipun masa mudanya penuh peliharaan, namun sejak tahun 2001 setelah didiagnosa penyakit gagal jantung. Slash memutuskan untuk clean dan baru benar-benar clean di tahun 2006. Penyakit tersebut datang karena konsumsi alkohol dan drugs yang berlebihan di masa lalu. Pada tahun 2009, Slash memutuskan untuk berhenti merokok setelah kematian ibunya yang meninggal karena kanker paru-paru. Itulah beberapa fakta menarik tentang seorang manusia rock and roll yang bernama Slash. See you on next episode. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.